5 mimpi ini tanda kamu punya jin pendamping Assalamualaikum Lewat mimpi-mimpi ini Pertanda kamu punya jin pendamping Bagi sebagian orang Mimpi hanyalah sekedar mimpi Tidak lebih Bahkan mimpi Hanya dianggap sebetas bunga-bunga tidur saja Namun Di kalangan para spiritualis Mimpi itu merupakan interaksi Antara dunia nyata dan dunia void Khodam adalah jin pendamping Jin akan memulai interaksinya dengan dirimu Melalui mimpi-mimpi Tujuannya adalah Menjadikanmu sebagai tuannya Jin itu ingin jadi pendampingmu Mereka ingin berkomunikasi denganmu Lewat dunia mimpi Mimpi-mimpi itu antara lain Kamu sering bermimpi Bertemu dengan dirimu sendiri Dalam mimpi itu Kamu sedang melakukan aktivitas Atau amalan-amalan tertentu Yang sesungguhnya itu adalah jin pendampingmu Yang ingin berkomunikasi denganmu Kedua Kamu mimpi bertemu dengan orang asing Berulang-ulang Orang asing itu Datang lewat mimpimu Dalam keadaan kamu terdesak Atau dalam keadaan berbahaya Lalu Dia datang Dengan menolong dirimu Itu artinya Jin itu Ingin sekali menjadi pendamping Ketiga Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia Semasa hidupnya Sosok itu sangat dekat sekali denganmu Dia bisa jadi adalah Kakekmu Atau gurumu yang sangat kamu hormat Dengan sosok itu Jin ingin memvisualisasikan dirinya Sebagai sosok yang sejuk Dan jadi pengayong Keempat Kamu mimpi bertemu dengan orang yang memberimu benda pusaka Benda pusaka itu bisa berbentuk keris Cincin Atau benda azimat sejenisnya Benda-benda itu bersifat avoid Bisa jadi ketika kamu tidur Tidak ada bersama Hoip Yang harus dimengerti sesungguhnya Benda-benda pusaka itu adalah energi Yang dimasukkan jin ke dalam diri Kelima Kamu bermimpi bertemu dengan hewan puas Namun cinak Bisa berupa macan putih Ular Harimau Singa Buaya Atau hewan-hewan puas lainnya Namun dia sangat cinak dengan diri Itu sebagai isarat Bahwa jin pendampingmu itu Tunduk pada diri Pertanyaannya Datang dari mana semua mimpi-mimpi itu Yang bisa menjawab Adalah dirimu sendiri Karena Jin pendamping ini bersifat personal Tidak bersifat umumiat Dia khusus saja Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum